Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat suruh untuk semuanya ya Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk Yodiak Pisces Desember 2021 Dan sebelum saya mulai bacaan saya, bacaan saya ini bisa resonate atau tidak resonate Itu tergantung energi kamu masing-masing Karena ini general umum energi semua orang Dan jika menurut kamu, bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu Berarti ini bukan energi kamu Anggap baca ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi ya Oke, langsung saya mulai bacaannya tentang prediksi Pisces di bulan Desember 2021 Dan untuk yang pertama Nine of Crush Kartu Nine of Crush Adalah sebuah kartu di mana Mungkin dari beberapa Pisces Kamu sedang mengalami beberapa cobaan Banyak sekali cobaan yang sedang kamu alami Ataupun banyaknya cobaan yang sedang kamu hadapi Entah itu berat Ataupun sulit cobaan yang sedang kamu hadapi Ataupun permasalahan Ataupun tantangan-tantangan yang sedang kamu hadapi Yakinlah Di balik semua itu Ada sebuah Kebahagiaan Yang sedang menunggu kamu Ataupun adanya sebuah kesempatan-kesempatan yang sudah menunggu kamu Apapun yang sedang kamu alami Apapun yang dihadapkan kepada kamu Itu memang harus kamu jalani Dan itu memang harus kamu lalui Karena itu memang Yang harus kamu lalui saat ini Ataupun mungkin dari beberapa Pisces Kamu sedang mengalami suatu kegagalan Kegagalan yang sedang kamu alami Ataupun hasil yang kamu dapatkan adalah suatu hasil yang kurang maksimal Yakinlah Kegagalan itu adalah sebuah sukses yang tertunda Kegagalan kamu hari ini Adalah untuk kesuksesan kamu Kedepannya Jika kamu mampu melewati Dan melalui tantangan-tantangan Yang sedang kamu hadapi saat ini Kamu akan mendapatkan suatu Kesuksesan Keberhasilan untuk kedepannya Jadi Bagaimana cara kamu Bisa belajar Mengambil hikmah Atas apapun Yang sedang kamu hadapi saat ini Agar kamu ini lebih siap Untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya Dan agar kesempatan yang memang sudah dipersiapkan untuk kamu Bisa kamu dapatkan Karena untuk yang kedua Ada kartu default Adalah sebuah keberhasilan Kartu ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif Kartu keberhasilan Kartu kesuksesan Kartu kebahagiaan Dimana Setelah Apa ya Setelah banyaknya cobaan Banyaknya ujian yang kamu lalui Jika kamu berhasil Mampu melewatinya Maka Kebahagiaan dan keberhasilan Inilah yang akan kamu dapatkan Karena tantangan Ujian Yang dihadapkan kepada kamu Ini memang Harus kamu lalui Ya Dan selanjutnya Untuk kartu yang ketiga Thrift of Wands Dimana Kartu ini adalah sebuah kartu yang Apa ya Yang berpesan kepada kamu Agar kamu ini Menyesuaikan Menyesuaikan tentang Keinginan kamu Dan kemampuan kamu Jadi kamu harus Menyesuaikannya Ya Gunakanlah cara yang tepat Gunakanlah Cara yang tepat Untuk mencapai Apa yang memang ingin kamu harapkan Tetapi Jika apa yang kamu lakukan Apa yang kamu kerjakan Itu tidak sesuai Dengan apa yang kamu inginkan Maka Hasilnya itu Tidak akan maksimal Jadi yang terpenting Kamu itu harus bisa Menyeimbangkan Antara kemampuan kamu Skill kamu Dengan keinginan kamu Nah Seperti halnya seperti itu ya Agar hasilnya itu maksimal Jangan menginginkan sesuatu Yang melebihi Kapasitas kemampuan kamu Karena itu hasilnya Kurang maksimal Ya jadi Jika kamu menginginkan sesuatu Yang mungkin itu jauh Dari kemampuan kamu Maka Kamu harus Mempersiapkan semuanya itu Secara matang-matang Agar Hasil yang Kamu dapatkan itu Bisa maksimal Nah Jadi seperti yang saya katakan tadi Sesuaikan Seimbangkan Antara apa yang kamu lakukan Apa yang kamu kerjakan Dengan keinginan kamu Maka jika keinginan kamu Jauh melebihi Kemampuan kamu Maka kamu harus Mempersiapkan semua Secara matang-matang Agar hasilnya itu Maksimal Ya Disini pun ada kartu Ten of Wands Dimana kartu Ten of Wands Ini adalah Bergambar seseorang Yang dia sedang berjalan Melah Berjalan Menuju Sesuatu Menuju Ataupun mencapai Apa yang memang ingin Dia dapatkan Tetapi Jalan yang dia lalui Penuh dengan Liku-ligu Banyaknya Cobaan Banyaknya Ujian Nah Disitulah Jadi Mungkin dari Beberapa Kamu Kamu merasa Apa yang kamu inginkan Itu sulit Kamu capai Ya Dari beberapa Bicis Kamu mungkin Berpikir seperti itu Karena apa Karena memang Itu adalah Jalan yang harus Kamu lalui Untuk mencapai Keinginan kamu Jika kamu Ingin berhasil Dalam mencapai Mimpi kamu Mencapai Keinginan kamu Maka kamu harus Bisa Melalui Dan melewati Semua itu Karena itu Memang adalah Suatu hal Yang memang Harus kamu Jalani Ya Jadi Jangan sampai Kamu patah Semangat Jangan sampai Kamu menyerah Atas Hal-hal Yang dihadapkan Kepada kamu Meskipun Itu sulit Meskipun Itu berat Itu adalah Suatu hal Yang memang Harus kamu lalui Dan harus Kamu lewati Karena Di balik Semua itu Ada Sebuah Kesempatan Ada Sebuah Keberhasilan Ada Sebuah Kebahagiaan Yang menanti Kamu Tinggal bagaimana Keyakinan Diri kamu Dan semangat Juang Diri kamulah Yang menentukan Keberhasilan Kamu Untuk Kedepannya Dan untuk Kartu selanjutnya Wind of Crash Dimana Kartu Wind of Crash Ini Kamu Adalah Sosok Seseorang Yang peduli Dengan Orang Lain Terkadang Kamu Lebih Mementingkan Kepentingan Orang Lain Kamu Lebih Ingin Membantu Orang Lain Meskipun Kamu Dalam Keadaan Susah Karena Apa Karena Kamu Adalah Seseorang Yang peduli Dengan Orang Lain Kamu Relah Apa Ya Kamu Relah Membahagiakan Orang Lain Membantu Orang Lain Meskipun Diri Kamu Sebenarnya Itu Butuh Bantuan Karena Kamu Hati Kamu Ini Baik Dari Kebaikan Inilah Yang Akan Banyak Tanpa Kamu Sadari Akan Banyak Bantuan Bantuan Yang Akan Datang Kepada Kamu Membantu Kamu Untuk Mencapai Keberhasilan Kamu Karena Ini Adalah Nilai Yang Besar Nilai Yang Positif Untuk Kamu Kebaikan Kamu Kamu Lebih Mementingkan Kementingan Orang Lain Daripada Kementingan Diri Kamu Sendiri Yang Terkadang Yang Terkadang Kamu Membantu Orang Lain Dan Kamu Akan Menerima Kebaikan Meskipun Kebaikan Yang Kamu Terima Bukan Dari Orang Yang Kamu Bantu Tetapi Akan Banyak Kebaikan Kebaikan Yang Akan Kamu Dapatkan Dari Segala Arah Inilah Hal Positifnya Untuk Kamu Dan Selanjutnya Adalah Kartun The Dead Kartun The Dead Ini Adalah Kartu Yang Positif Tidak Seperti Dengan Nama Kartunya The Dead Ini Adalah Kartu Perubahan Perubahan Dari Dalam Kehidupan Kamu Akan Ada Perubahan Yang Akan Kamu Dapatkan Semoga Ini Adalah Perubahan Yang Bermakna Positif Untuk Kamu Perubahan Yang Baik Untuk Kamu Yang Akan Merubah Kehidupan Kamu Menjadi Lebih Baik Dari Sebelumnya Ataupun Dari Beberapa Pisces Ini Saatnya Kamu Merubah Merubah Arah Kamu Ini Mungkin Dari Beberapa Pisces Yang Mungkin Kamu Sudah Lama Berpikir Ingin Berganti Arah Dalam Suatu Pekerjaan Ataupun Apa Inilah Waktu Yang Tepat Untuk Kamu Merubah Merubah Perjalanan Kamu Mungkin Dari Sedikit Contoh Seperti Sikap Ini Sedikit Contoh Sedikit Seperti Yang Biasanya Kamu Kurang Peduli Dengan Orang Lain Kamu Berubah Menjadi Sosok Orang Yang Lebih Peduli Dengan Orang Lain Bisa Halnya Sedikit Contoh Seperti Itu Ataupun Yang Kamu Yang Bekerja Di Apa Ya Ini Sedikit Contoh Kamu Berdagang Berdagang Suatu Hiasan Nah Kamu Ingin Mencoba Berahli Dagangan Nah Ini Adalah Waktu Yang Tepat Untuk Mencoba Hal Baru Karena Akan Banyak Kesempatan Kesempatan Yang Akan Kamu Dapatkan Ya Dan Kamu Akan Menerima Kebanyak Kebaikan Atas Kebaikan Yang Pernah Kamu Lakukan Kepada Orang Lain Meskipun Kebaikan Yang Datang Kepada Kamu Bukan Dari Orang Orang Yang Kamu Bantu Tetapi Kebaikan Itu Akan Datang Dari Segala Arah Yang Akan Datang Kepada Kamu Jadi Yakinlah Dan Percaya Dirilah Meskipun Saat Ini Sedang Banyak Ujian Yang Sedang Kamu Hadapi Kamu Harus Lalu Yakin Dan Optimis Kamu Pasti Dan Mampu Bisa Melewati Semuanya Dan Kamu Akan Mendapatkan Sebuah Kebahagiaan Yang Akan Kamu Dapatkan Oke Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Untuk Kamu Selalulah Bijak Dalam Menerima Setiap Informasi Jangan Lupa Tersenyum Semoga Kita Selalu Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh